Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan WC trading Masih di analisa pagi hari ini Di hari Senin 12 Juni 2022 Ya dari Satu Hari kemarin Di hari Jumat tidak ada pergerakan yang terlalu Signifikan Hari Jumat hanya bergerak Naik turun kecil Dan didominasi Akhirnya oleh seller Namun demikian tidak terlalu Signifikan mempengaruhi Pergerakan dari Histori yang jauh lebih kuat Sebelumnya Kemudian kita lihat di Hari ini sampai dengan Jam sekarang Di tempat kami menunjukkan di jam 19 Jam 7 Jam 7 19 menit Waktu Indonesia Barat Kalau kita amati Dari pergerakan yang terdekat Dari Running nya Ini kalau kita amati Yang terdekat dari running nya Sekarang Masih Menuju Ke bawah Jadi seller Sekarang masih Dominant Meskipun tidak terlalu Signifikan Pergerakannya Demikian dari Mulai Jarum yang panjang Kemudian Ada penolakan lagi Penolakan lagi Maka Kalau kita Lihat dari Historinya Saya lebih cenderung Ini akan bergerak Turun lagi Kemudian dari Sisi Bawah Dari sisi Bawah Kita Amati Di sana Ada banyak sekali Penolakan Ada banyak sekali Penolakan Di sana Ada support Yang cukup kuat Kemudian dari Sisi Resisten Dari sisi Resisten Masih Belum terlalu Terlihat Di sana Yang Akan Ditolak Yang akan Ditekan Di sana Ini ada Resisten Yang Cukup kuat Juga Di sana Yang perlu Nanti kita Waspadai Tentu Kalau kita Mengamati Lebih dekat Break Di atas Daripada Di bawah Tapi Kalau dari Struktur Yang terbentuk Pergerakannya Naik turun Naik turun Yang ada Di sana Swing High Swing Low Yang terbanyak Ada di atas Yang banyak Ditolak Dengan Tingkat Kecenderungan Yang lebih Besar Karena itu Akan Lebih Dominan Turun Daripada Naiknya Kita Akan Coba Memberikan Entry Point Minha Minha oke kita tempatkan dulu yang berpotensi ya di bawah kita tempatkan dulu yang di bawah di 1956 kita coba amati di time frame yang lebih kecil dulu mungkin ada petunjuk yang lebih baik disana tidak ada petunjuk yang lebih signifikan sehingga kita nanti tetap bisa gunakan seperti yang tadi kita buat ya ini kalau di time frame yang lebih kecil lagi terlihat pergerakan seller yang lebih dominan oke terlepas dari sana kita kembali ke time frame yang besar ini untuk melihat dan tentu akan lebih jelas disana garis-garisnya kita manfaatkan di bawah levelnya hari ini kita tempatkan posisi sell di 1956.12 diingat kita menempatkan posisi maka yang harus kita siapkan adalah antisipasinya kita bisa menempatkan resiko di atasnya ini di atas height yang sekarang atau di 1961 atau kita bisa gunakan mungkin kita bisa menggunakan switch ya diubah posisinya ketika di jarak 300 atau 400 silahkan dipilih saja saya tidak bisa menentukan jarak yang pasti karena siap orang nanti berbeda-beda cara pengambilannya setidaknya memahami bagaimana kita menempatkan posisi resiko kita bagaimana menempatkan batas toleransi resiko kita sell kita tempatkan di 1956 kita akan targetkan nanti di dekat disini ya kita akan targetkan pertama di 1950 1950 poin sekian kemudian berikutnya kita tempatkan untuk target yang selanjutnya kita tempatkan di 1943 cukup panjang hari ini Senin biasanya tidak terlalu signifikan kita tidak usah terlalu jauh targetnya di 1943 poin 73 poin 73 kemudian titik jenuhnya kita akan amati di area ini nanti area jenuhnya yang kita kasih highlight warna orange ini ini menjadi area jenuhnya kita tempatkan disana untuk area jenuhnya kemudian untuk yang posisi di atas posisi di atas kita menempatkan buy-nya di 194 posisi buy kita akan menempatkan di 194 kemudian targetnya kita taruh di resistenya disini target kita tempatkan di 1969 kemudian berikutnya ketika masih kuat dia bergerak naik kita akan menempatkan di target berikutnya di angka 1975 atau kita taruh di tengah di antaranya target berikutnya di 1974 poin sekian dan ini berada di area jenuhnya di area jenuhnya kita tempatkan tadi di 1979 ini kita jadikan sebagai area jenuhnya nanti ketika mendekati area ini kita perhatikan candle yang terbentuk apakah ada petunjuk dia akan break out atau bahkan akan menguat kita akan lihat ketika candle terakhirnya nanti terbentuk disana jangan lupa diamati kemudian diperhatikan dibandingkan karakter yang terbentuk seperti apa kemudian apa yang bisa kita dapatkan informasi dari area itu nanti baru kita nanti akan menempatkan dan menyimpulkan ini apakah menjadi area jenuh atau justru akan break disana mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita sampaikan sekali lagi untuk resiko kita bisa mempertimbangkan dengan melihat level terdekatnya atau kita menggunakan angka atau prosentase juga silahkan apakah dengan 2% apakah dengan 300 atau 400 atau bahkan kita bisa menggunakan resiko sesuai dengan support level yang terdekat sehingga nanti kita sesuai dengan style kita masing-masing contoh misalkan di sel sekian ini misalkan tersentuh kita bisa menggunakan di atas atau level di atas di kisaran 1959 atau di 1961 dengan target yang di sekian ini tentu risk dan reward rasionya masih baik 1 banding 1 lebih mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita sampaikan pagi hari ini sampai ketemu di lain waktu dan hari ini harapan kita semuanya maksimum profitnya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam profit dua arah